Nah Oke teman-teman Apa kabarnya Ini mungkin pertama kalinya Gue ngobrol Bertiga dalam situasi yang Santai Jadi kita mau bercerita Tentang pengalaman pribadi Jurat Gimana nih Tangkapan untuk Kali ini Yang pernah dengar gak sih Akhir-akhir ini tuh Ngerasa ada yang jangka Di Youtube Di Youtube atau di semua social media Semua social media Kalau di semua social media Trendnya masih sama ya Maksudnya Apa-apa dampak viral Bapak dampak viral Masuk Pak Eko Terus hilang Viral hilang Timbul tenggelam aja Itu kayak biasa Kalau tuju Tapi ada viral yang masih ekses loh Iya Tapi gak lama aja bakal Yang lagi syuting sinetro Maksudnya anaknya Fenomen Linde tuh ada tuh Firal momentnya Oh itu viral ya Firal 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 This is fire world Oh fire Lu jawab dong Kalau gue viral Gue gak tau apa-apa Gue gak tau apa-apa Aku gak tau apa-apa Aku gak tau apa-apa Aku setara Aku setara Gak lucu Di Youtube Siapa sih Amis Norah You know Youtube Ya Jadi kalau di Youtube sih Kalau gue melihatnya Apa ya Ada lah ya Something Kayak something Entah Skinner view Atau Menurutnya Oke Dosen Nose Nose Kalau di Mata lucu Apa sih Berasa ada kejanganan Apa-apa gitu Berasa ada beleknya Gitu Gak ngerti Gak ngerti Kalau jangan-ngerti Masa kebahannya Dan pokoknya setiap nonton Kalau sekarang itu Gue menurutnya Berasa kayak Wah ini Youtube Lama-lama udah kayak di TV nih Kayak penuh dengan drama Gitu Sebenernya yang hal biasa aja Malah di akat-akat Jadi kayak semakin drama Biar viral juga Biar mungkin nanti Banyak netizen yang berkumpul respon Entah itu respon yang baik atau buruk Iya Entah itu nanti Menarik viewers Atau Menarik komen yang banyak Yang gak menarik Pasti Youtuber-Youtuber Pengen melarik ke sana ya Oke Mungkin kayaknya Gitu Tapi kan katanya Youtube bigger than TV Ya kan Youtube is bigger than TV Maksudnya diwas Bebas Youtube lebih besar Oh belum ada KPU-nya gitu Mungkin enggak It means like Bebas Oh gitu Youtube Jadi istilahnya itu Idiom di Youtuber-Youtubers ini Bahwa Youtube is bigger than TV Oh Tapi lu Youtuber-nya Iya Kemula Kemula Iya gitu Itu ada jenjangnya gak sih kalau Youtuber kelas A, kelas B, kelas C gitu Wah Mungkin secara itu enggak Atau yang udah punya Tapi mungkin kayak secara alami aja Naluriya gitu Kayak lu misalkan lu atlet Kan Enggak ada yang bilang Gua A, anti-senior Enggak ada Maksudnya itu terjadi dengan natural alami gitu Ya tapi kalau menurut gue nih sebagai awam dan baru pertama terjun di Youtube Baru-barulah baru Baru 5 bulan itu ada Menurut gue ya ada sedikit kejangan aku kayak ngeblok-blok grup si ini Grup si itu Itu bener gak sih? Ngerasa gak sih? Kalian kayak gitu Kayaknya kayak geng-geng-geng Kayaknya bukan cuma di Youtube Disimaknya di semua Ini industri ya Kayak gue terjun di musik Di musik pun juga begitu Begitu lagi ada Kelan-kelan sekte Apa ya Grup-grup sendiri Tidak ada Berarti hal yang wajar berarti Ya Itu tuh alami yang natural aja Itu boleh di bilang strategi gak sih? Kalau apa nih Baru kelompok-kelompok itu kayak Itu gitu ya Istilahnya gitu ya Misalkan lu baru kenal sama orang Samuan Terus tiba-tiba Enggak cocok Artinya lu ngejauh kan Tapi kamu bilang cocok kan pasti lu Nongkong-kong Iya kan Kalau gak cocok Kalau gak cocok Pasti lu udah Ngejauh kan Ngejauh kan Tapi pesan yang Disampaikan gue Dari mereka ya Itu dengan Bagi orang awam Yang liatnya itu kayak Sedikit drama Apapun Itu terpikiran gak sih Apa mereka tuh Maksudnya Melakukan hal kayak gitu tuh Dampaknya mau gimana Gitu ke yang nonton Mereka liatkan Mereka liatkan Mereka liatkan Mereka liatkan Masih pak Kadang upload Kadang liatkan Kadang liatkan Kadang liatkan Instagram Orang-orang mau udah-berapa subscribe Udah gue pasti Bilih susu aja Eta Eta Berat 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 Kepikiran gak sih Mereka bahwa yang kontok tuh Mereka sedang bodohi Atau sedang bikin bulim Bodohi apa? Dibodohi di bawah Bener gak sih bodohi? Dibodohi Gak Tanya Etau 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 nge-like ataupun berlangganan itu otomatis kan udah menjadi bagian keluarga mereka sendiri apakah gak sadar mereka tuh lagi dibohongi ataupun gimana gitu si netizen ya? tapi kalau Goman berbicara dan suruh pandang si content creatornya kalian lihat kalau semua sih mungkin gitu ya mungkin gitu kalau dari gua sendiri atau content creator yang membuat seperti itu sih gak akan dikirim lihat pengaruhnya ke netizen itu seperti apa yang penting sih seperti jadinya yang penting apabila kita bikin konten aja deh apalagi misalkan kalau misalnya udah subscribe nya sudah banyak udah lebih dari 1 juta itu kita mau bikin cuman jongkok sekalipun semenit itu pasti akan dipotong pasti ada yang nonton ya? berarti maksud lu tuh disini kalau ketika orang udah punya power ketika ada yang punya power ya lu bisa mempengaruhi siapapun dengan mudah mungkin bisa jadilah mungkin ketika kita gak tau nih ya kalau bukan sih mereka mungkin ya lebih kepadanya yaudah kita bikin konten aja deh yang ini siapa tau akan trendy lu juga sih kalau konten-konten yang gak mendidik yang gak mendidik tuh maksudnya ya ketika gini gua kayak cekalai ngobrol maksudnya kita mencoba bertukar sudut pandang dari sudut pandang masing-masing ya gua agi lu pasti punya sudut pandang yang terhadap sesuatu konten itu pasti punya sudut pandang yang berbeda-beda gimana lu menilai nah menurut gua gini misalkan youtube kan sekarang kalau misalkan gua punya konangkan gua masih remaja lah baru beranjak-beranjak remaja mereka nonton youtube juga tanpa supervise tanpa penyelahkan orang tua yang ketat ketika lu nonton konten-konten yang ngomong jorok misalkan oke deh kalau remaja oke lah ya ngomong jorok mungkin udah biasa tapi buat anak paut TK ya kan tingkatan paut TK terus mereka kan gak pasti gak sengaja ngeklik-ngeklik juga apa kan ngeklik yang konten misalkan ada yang misalkan si youtuber ini ngomong jorok ngomong ngantit ngantit itu apakah itu baik kalau menurut gua suku pandang gua ya itu gak mendidih sih karena ini tuh gua sih hampir sama gak mau tidak mau kan ngomong-ngomong masih berbuka lah gua sih cuman tau beberapa nama dan gua bukan subscriber tapi gua tau lah ada kayak semacam percikan-percikan yang lebih rame tapi menurut gua ya kenapa ada ditambahani karena ini pendapat gua yang SF person pribadi banget nih orang Indonesia itu sangat suka drama oh udah ya pada dasarnya kita tuh memang polis ya hal lagi maksudnya itu kan udah nyatakan-nyatakan lagi iya jadinya kalo dikasih sukuan ini apalagi dikasih sesungguhan drama ya nah itu lu FG ya kan merat ya lumayan penger ya dalam artian untuk mengubah suatu sistem yang udah berjalan ini di masyarakat supaya lebih jernih lagi, kayaknya berat, proses berat pasti susah ketika ini sudah menjadi sebuah tradisi dan budaya ntar kedepannya pasti bakal gitu aja ini bakal susah ntar ada sesuatu hal yang aneh bikin kita pakai yang korupsi, emang mudah gitu istilahnya gitu, susah ya apa namanya, gua tuh ngerti apa yang dimaksud lagi jadi kayak, ada satu kasus nih yang sepertinya drama atau tidak eh, tau ini dibahas sama satu youtuber dibahas sih, edit ya kan lu punya masalah nih sama dia nih, berdua nih, maka-mana-mana gua bikin channel, maksudnya gua bikin konten oke guys, jadi yang gua takut nih, kok menurut gue sih, Aji sama Aji itu sebenernya gak parah kan? nah, ada juga yang, yang selalu dibikin gitu itu kan kita tuh gak tahu, berantem-berantem pun gak gitu ya kalian tampol-tampolan ada bukti, misi, ada gitu ya jadinya ini sih, jadinya drama, ditipa lagi sama drama, ditipa lagi drama, ditipa lagi drama gua pun, gua pun yang membikin konten ngebahas lu berdua tadi pun dan naik? itu pun buat drama itu kan sebenernya gua bikin kontennya, gua penggunaan juga lagi viral ya bahas aja dia dikit-dikit gitu kan setelah naik gitu, ternyata gitu nah, itu pun banyak gitu yang jadi gitu salah satunya ini yang kita bikin, apa? ini kan drama juga ini boleh drama bener ini buat naikin humor sama nambahin subscribernya Aji, kita ngebahas soal begini ya sama di Youtube, biar naik gitu enggak, masalahnya nanti, lu kalo mau marah nama gua ya bikin lagu tentang gue yang jelek-jelekin gue lagi ngek gitu, tetek-tek, teh gitu kan, apa-apa gitu ada juga yang kayak gitu ya kalo gak suka, kamu bisa dikotong lah apa? menurut, dikasih izin gak sih? misalkan gua marah nama lu, entah itu benar-benar itu gua bikin luis lagu tentang Adi, Adi pun baru gua tinggin, meskipun sebuah konten itu tertuju untuk satu orang awalnya, misalnya pada awalnya misalkan seorang pencipta lagu dulu minta yang lagu memang buat nyerang satu orang oke, tapi kan lama-lama itu bakal jadi suara semua orang yang punya pengalaman yang sama kayak itu jadi kalo untuk bahasa konten sih gua misalkan kecuali kan kayak Youtube-Youtube ini mungkin nah itu bener-bener tertuju dan direct dan orang udah tau maksudnya siapa dan si kubuhnya pasti nyerang disini iya kenapa kan ada konten orang nanti tampok-tampokan mungkin bener-bener saya tambahin juga sih ya kira-kira gitu lah temen-temen itu kamennya goyang-goyang karena emang emang kalo mau ngikutin tren kita bakal pasti ngikutin drama kayak ini faktornya jelas ada satu konten drama tapi coba dicerna deh obrolan dari obrolan-obrolan yang ini kalo ada yang baik ya ya ambil ya kalo ga ada yang suka ya udah tapi maksud gua ya cobalah sih buat kalian ya kalian kan, gua kan bukan konten creator kalian konten creator nih kalo mau bikin kontennya itu tuh yang bagus sih maksudnya yang mendidik yang ada syarat makna ga cuman konten-konten misalkan mau ngelawak juga ngelawak kosong-kosong doang ga ada ga ada isinya ga ada isinya nothing gitu loh maksud gua kenapa harus ngikutin tren maksudnya ngikutin alur yang udah ada kalo lu bisa bikin sesuatu yang beda tapi disurut itulah yang lagi happen itu biasanya lagi ngikutin di iya iya itu bisa misalkan gini bisa aja kan lu cuman ngambil judul untuk klik bite-nya doang tapi isi kontennya lu berbeda bisa wah di bagi maki lu netizen apa namanya wah si ang iya sekarang si ang yang ngomong itu bisa ga bikin ya jangan lupa ketawar ini di bawah maksud gua orang-orang yang menghujat lu bisa bikin kan menghujat oh ya sih bisa kalo gua menghujat lu nyanyi wajar karena lu ga bisa nyanyi yang kedua gua bisa nyanyi bener nih ga berbuktiin kan ga kan usah nanti kau makanya kayak gitu sih kira-kira gitu ini kira-kira pada itu judulnya apa judulnya drama diatas drama diatas drama diatas drama diatas drama itu bisa tapi banyak kalau gua masih berbuktiin dua saja hmm orang kita memang suka drama orang Indonesia tuh memang suka drama orang Indonesia tuh memang suka drama tulis ya jadi sebenernya kita tadi ngobrolin apa sih? gatau kan lah terus aja lu kenapa bisa berepisode episode 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 dari tahun ke tahun gitu nah udah iya sama kayaknya itu jadi itu tadi jawab posisinya teh lu tuh harusnya ngurangkain gua Jun secara script dan keserah itu rambut jadi ada pertanyaan Jonathan Christine kira-kira baju aja rame apa coba? apa salahnya dia buka baju? express drama ada aja yang digoreng gitu gua jenis sih paling sih kalau ya maksudnya closing gitu ya terakhir menurut gua sih buat temen-temen yang memang penikmat youtube banget dan itu setiap hari itu gua pernah lepas dari tonton-tonton youtube apalagi youtuber-youtuber yang sekarang lagi besar-besarnya dicermati aja gitu kalau misalnya temen-tonton ternyata menurut kalian itu drama atau tidak atau kayak coba settingan doang ya udahlah gitu gua harap sih mudah-mudahan kalian sudah dari pada dewasa jadi nonton cuma sepatas nonton aja tinggalkan yang buruk update yang baik nah salah satu channel yang paling baik itu adalah Bacin Hakim yang subscribe yang gak naik-naik yaudah ketinggalan aja sama temen-temen yang lain yaudah pada 1 juta 2 juta sedangkan gua masih 15.000 aja yaudah 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 kita bisa ngambil yang baik buang yang buruk maksudnya tapi kan ya susah sih yaudah makanya oke pokoknya gitu temen-temen apapun yang ditonton baru satu mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi positif buat kalian dan open-up kita bertiga tuh sebenernya ini opini loh opini kita bertiga maksudnya kita orang kalau gak setelah gak masalah yaudah pokoknya tinggalkan komen apapun yang terjadi gak siap menerimanya temen-temen oke dah jarum terakhirnya lama loh kan share youtuber ada oke jangan lupa ketawa hari ini hahahaha dah nah kok lempangnya yaudah